Ini orang-orangnya gue keraja merasa. Banyana. Enggak mau diapa-apain lagi. Iya. Tapi waktu itu pernah dioperasi ya, Pak? Iya, karena menjelangkan 4 bulan. Umur 12. Nah, kata dokter apa tuh, Pak? Tumor banyu. Air. Tiga puluh juta. Iya, tapi dikasih sepuluh juta. Dikasih sepuluh juta. Iya. Terus? Sepuluh juta belum. Sudah empat bulan ini belum ya, Pak? Iya, belum. Awalnya janjinya bilang per bulan mau dikasih. Dikasih dua juta. Dua juta sebulan sekali. Ini sudah empat bulan gak dikasih. Empat bulan gak dikasih. Kalau kasih butuh. Dikasih dua juta 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 Assalamualaikum Wr Wb Jadi guys sekarang aku lagi di daerah Nganjuk Aku dapat informasi seperti biasa Alhamdulillah dari salah satu followers dan subscriber aku Katanya ada mbah Ini udah 60an juga ya umurnya ya Bernama Pak Purwanto Jadi aku gak tau sakit apa Tapi ini guys fotonya Nah itu dia Jadi kondisinya saya memprihatinkan ya Itu penyakit langkah Dan bapaknya ini gak pernah mau diobati Karena amanah dari sang ibu Jadi aku juga mau lihat Koronologisnya seperti apa Dan kenapa bisa jadi seperti itu Kita langsung tanya sama bapaknya ya Ikutin terus guys Assalamualaikum bapak Assalamualaikum bapak Ini dengan Pak Purwanto ya Alhamdulillah Akhirnya kita bisa ngobrol sama Pak Purwanto Bener ya Pak ya Ya ini kan bapaknya Sempet viral banget gitu Terkait kondisinya Bapak mohon maaf sebelumnya ya Pak ya Bapak mau tanya Kenapa aku gak tau Pak sebelumnya Bapak ini awal mulanya kenapa Pak? Ya itu umur Umur kaya 12 tahun Umur? 12 tahun 12 tahun? Enggak Superasi itu orang menjelamkan 4 bulan Terus tengah sikit Kedek tambahin aku Karena itu walaupun ibu e Itu walaupun ibu e Kera superasi Banyainnya Gak mau diapa-apain lagi Tapi waktu itu pernah dioperasi ya Pak? Iya kan orang menjelamkan 4 bulan Umur 12 Nah kata dokter apa tuh Pak? Tumor banyi Air Dan kalau misalnya ada tindakan medis lagi Itu operasi ya Pak jalan keluar? Iya enggak Anu olehnya ibu e Ibu e Ini yang paling timpon anu Seja deh Wasa tanggal Oleh karya wajiman Tapi e Mungkin nangsa Oke Ya kurang diketahui Kalo kena anak Nomor Nomor sekalwan Nah ini ada Mbak Vita Soalnya mohon maaf Aku gak bisa bahasa Jawa Mbak Vita Paling ngerti Sedikit-sedikit aja Nah Mbak Vita Mbaknya sudah menikah? Atau sudah punya anak? Jalan sama pun nikah Belum Oh Jalan sama sekali Belum Belum sama sekali Belum sama sekali Jadi Mbaknya ini tumor Yang sudah dialami dari 12 tahun Bener ya? Tidak Oke Nah berarti selama ini Belum ada tindakan apapun ya Pak? Jalan aturasi sama Aku mau Enggak mau Nampak apa Kementerian burun? Trauma Trauma Traumanya kenapa? Traumanya nampak apa? Kalo gue 2011 Gue coba ngancur Tendina Tentang tindina Tentang tindina Tentang tindina Karena gue bupati Tendina Tentang tindina Tentang tindina Tentang tindina Tentang tindina Pernah ikut 4 hari Tapi gak diapa-apaan Tentang tindina 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 terus kondisi bapaknya sekarang yang dirasain sakitnya apa Mbak Vita? sebebiasa awalnya menjadi pembengkakan seperti ini gimana pernah saya sakit ya? ya uważa makanya kejualan maten itu apa awalnya kejualan maten? aku bicuci dan belakang ini, terus ngari kejualan maten jualan kecil ini kayak gini ibu tahu, ini curanan pae itu untuk nopo-nopo oh, buat nopo-nopo yang kecil ini ya itu jualannya oh, itu oh, itu oh, jadi bang ini ini biasa nih oh, ini udah biasa ini pae, pae itu juga ini pernah ini gak pak? apa namanya? belatus ya? oh, itu daging jadi ya? iya, itu daging nah, ini mbahnya alhamdulillah ya rezeki mbahnya bagus banget mbahnya punya rezeki dari kitabisa terus, mbahnya buat apa aja mbah? ya teman-teman, seolah-olah pkaan pesaran pesaran kalau ada rezeki dipakai mushollah sama dipakai selamatan besaran gitu mungkin besaran boleh jis jadi undang-undang orang korban boleh jis dipakai selamatan kalau itu nah, karena selamatan gak boleh jis kan besaran tapi, tapi tapi, sami mawan gitu oleh selamatan gak temik besaran ini pesaran ini udah cocek dan gue newa enggak kok gue aku bukan besaran jadi, mbahnya ini dapat donasi dari kitabisa alhamdulillah juga kerjasama sama kita ya gitu jadi, 1,2 M 1,2 miliar Masya Allah ya, banyak orang baik di luar sana gitu yang peduli sama mbah Purwanto gitu dan mbahnya pun sangat ikhlas untuk membagikan ke orang-orang yang membutuhkan contohnya untuk pembangunan mushollah terus untuk membagikan itu ya sama orang-orang yang fakir miskin seperti itu ya mbah sama tetangga tetangga yang mau ditukar jadi dibagi dibagi-bagi rata semua kenapa mbah-mbah punya hati yang ikhlas buat balasan di akhirat buat balasan di akhirat buat balasan di akhirat Masya Allah Masya Allah hatinya baik ya iya Alhamdulillah gitu nah mbah ini sekarang profesi kerjaan ini apa mbah? nanggur nanggur bukan yang ngarit ya mbah? dulu ngarit sih nggak lah kalau ngarit sekarang nggak sama pak lurah nggak boleh ngarit tadinya ngarit punya siapa mbah? ngarit 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 Alhamdulillah jadi mbah setiap harinya tinggal jalanin aja ya mbah jalanin hidup ya wah dengan penuh sukacita dengan nikmat dan syukur dari Allah karena jujur ya aku merasa ini adalah buah manis dari kesabaran mbahnya ya 1,2 miliar belum tentu saya punya itu tapi mbahnya Alhamdulillah dapet rezeki dari Allah yang nggak diduga-duga dengan waktu yang tepat ya guys bukan cepat atau lambat tapi tepat dan mbahnya sekali lagi tidak untuk memperkaya diri ya gitu iya nah terus mbah sekarang lagi apa nih mbah? lagi bangun rumah ya? ini rumahnya berada di anugububrai di anugubrai di gandang di oh habis dibantikan mungkin seorang itu yang digantikan seorang ini itu gimana digantikan buatan rumahnya di bedah di buah dan di bangun oh rumahnya yang lama sudah di bedah terus di bangun lagi saya ini berada di bangun dulu itu gubuk ya pak oh gubuk itu gubuk saya ini tidak berada di bangun ini berada di bangun di sini keluarganya jadi gimana cari-cari sendiri cari makan sendiri nggak ada yang peduli keluarganya jadi Mbak nggak punya siapa-siapa di sini ya usanan, karubu di sini tetangga tambah? ya anus budi, karubu sanan ya enggak sepertinya keluarga usanan, sepertinya kekeratan Mbak Mbak kepenganan apa sih Mbak untuk saat ini? kalau apa yang Mbak belum capai dan aku bisa penuhin dan Mbak pengen apa? enggak pengen apa, makanya udah utis di saran itulah hari-hari itu lah pengennya cuma nyebelih kambing katanya buat acara besaran jadi pengen kambing gim Mbak? enggak sebesar pengen kambing gim Mbak? enggak sebesar juga nyebelih kambing pengen kambing aja? udah beli belum Mbak? belum belum lebaran kurban jadi pengen kurban ini Mbaknya kalau kurban kan gini oh ya udah nanti kalau aku kurbanin mau? 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 boleh alhamdulillah entah kita kurbanin ya kurban kambing buat khusus buat Mbaknya jadi aduh aku merinding berarti dulu Mbaknya jadi korban untuk ibunya dulu iya 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 20 juta jadi ke rumah sakit itu Mbaknya itu bayar sendiri sebenarnya bukan dibayar pemerintah bukan dibayar pemerintah enggak 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 keluarganya kaya-kaya juga enggak mau bayarin katanya oh ya jadi bayar sendiri uang yang dikasih orang itu dikumpulin terus dipakai bayar itu kenapa Mbak kok keluarganya enggak ada yang mau bantu enggak ada yang mau nolong oh enggak tahu enggak tahu enggak tahu terus sama kakaknya Mbak belum pernah ketemu lagi? enggak tahun wisan kadang kadang enggak setahun sekali kadang tapi kadang juga enggak kalau nola telepon juga enggak Mbak? enggak kadang-kadang kadang-kadang enggak sekolah dan Tangerang itu enggak lima tahun usang kadang-kadang di Tangerang kan keluarganya ada yang di Tangerang tapi kadang kesini lima tahun sekali tapi kadang juga enggak iya mas kalau sama keluarga yang di Tangerang itu kakak ya? kakak kakakku mas ya kalau ada yang mau disampein enggak sama masnya? masnya cilunya ke dia nah iya ngapain nomor teleponnya anak kalau misalnya nonton mau ngomong apa sama mas Mbak? enggak ngomong apa nggak ngomong apa enggak ngomong kangen atau suruh kesini Mbak? enggak ngomong kesana dibisui Mbak? ya mau dibisui Mbak? ya Allah apa? mau kesana katanya dibisui tapi dibisui itu dimarahin, dimaki eh? dimaki dimaki apa Mbak? kok dimaki nggak tau? dimaki apa Mbak? katanya dimaki atau nyakas waktu disitu ya Mbak? iya dimaki alasannya apa Mbak? apa Mbak? apa Mbak? apa Mbak? apa Mbak? karena aku nggak capek yang nggak caget kerjanya ngomongin 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 apa Mbak? 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 Tangan sakit oh nggak sakit tangannya juga nggak sakit lapaknya nggak kan ini ini daging ya kakin kakinya tumbuh tumbuh-tumbuh semua ini durung Pak Aeng ini oh bagian kaki nggak ya Pak? nggak kan cuman mana? kawaan tapi sedikit nggak banyak kalau di sini banyak Pak? iya banyak oh banyak juga jadi hampir satu badan? iya pernah sedih ya Pak Asejapnya? janganlah nanti ngeluh nggak ke buatannya iya nanti aku nggak ke beberapaan tapi nggak sampai ke beberapaan tetap bersyukur tetap bersyukur ujian dari Allah apa yang ngebuat Mbak? tetap bersyukur untuk setiap harinya? nah setahun Allah ya apa? semua sudah rencana Allah jadi maluk aja itu yang bikin dia bersyukur jadi untuk kalian semua nih yang nonton tayangan ini jangan lupa bersyukur kadang sesuatu yang kalian kelukan sesuatu yang kalian rasa kok kayak gini sih ternyata di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan atau memprihatinkan ya gitu secara keadaan kondisi rumahnya secara fisik dan lain-lain gitu kita ini sebenarnya hidup dikasih kesehatan ya itu udah sangat bersyukur dan Alhamdulillah karena dengan kita kesehatan kita bisa cari uang yang halal ya bisa cari uang halal bisa kerja tapi kalau kita sakit ya kita gak bisa ngapa-ngapain tapi kalau kita sakit ya kita gak bisa ngapa-ngapain ya jadi nanti aku beliin kambing ya Mbah? ya tapi ahli-ahli itu ahli-ahli ya tapi ahli-ahli yang agak-ngapain itu perbangin ibu apa kamu mau tengin dengan ya aku larikan ibu itu untuk surga untuk surga aku untuk surga aku terus surga aku terlalu ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya ibu insya Allah jadi mendulukan ibu dulu baru nanti bapaknya aku gak merasakan sih ya kehilangan seorang ibu seperti apa karena aku pun sudah ditinggal sama ibuku waktu umur aku masih bener-bener membutuhkan kasih sayang dan perhatian gitu aku baru 6 bulan oh 6 bulan baru 6 bulan pasal tambah untuk ira jindan oh enggak berarti kuasaan kemarin enggak pasal ira jindan ibunya baru meninggal kuasaan kemarin baru 6 bulan itu kenapa meninggalnya pak lambung infeksi lambung infeksi lambung oh infeksi lambung baru dari demikasi terah umurnya umurnya bulu-bulu karya umurnya sudah 82 tahun 82 tahun genangan yusulannya pintar pak 75 75 65 65 45 45 tahun 45 tahun 45 tahun 45 tahun nah untuk pak Purwanto arti seorang ibu itu apa menurut genangan ibu itu ya nopo pak pokoknya disurga aja pokoknya disurga nya beliau nyanyat 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 buku aku karena super sih buku saya yang baik bekas jadi seorang itu sadar dua kali seorang itu berlalu masih ngerawat si ngerawat kayak diri ibu gitu iya itu itu masih meninggal ini aku senak tuh gue sumput kan udah tuh rena tapi gak ngeraman tuh Alhamdulillah Sekali lagi Tadi aku tanya keinginannya Embah apa Embahnya mau kambing Nanti insya Allah Aku panjang umur Allah berkandat Kita datang untuk Mengabulkan keinginannya Embahnya kita belikan kambing Sesuai dengan permintaannya Jadi insya Allah Atas izan Allah Nanti kita datang ke sini lagi ya mbak Nah bapak punya handphone? Enggak Bapak gak ada HP Enggak bisa Oh gak bisa Nah mbak kalau Pak Purwanto kalau untuk melihat Jelas gak pak? Jelas Kalau handphone Diberikan bisa Penggunakannya gak pak? Enggak Enggak ngerti aku Oh gak ngerti Enggak ngerti Dia cari Enggak 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 Isi pusatnya itu Di daerah aku lho kok Masuk sah Tapi aku Esker penuh Kenapa? Berarti lah yang hubungi Di daerah yang jenengan Gek Enggak Enggak Kalau mau hubungi Ke saudaranya Di sebelah itu aja Di belakang Oh di belakang Oke Ya udah nanti Kita datang ke sini lagi Boleh ya mbak ya? Insyaallah Terima kasih banyak Sekali lagi Untuk Yang menginformasikan Sama kita Para Subscriber Dan followers Karena jujur Kalau misalnya Tanpa yang informasikan Kita gak bisa nyampe sini Gitu loh Kita gak tau Gak kenal Gitu ya Tapi alhamdulillah Kita dapat informasi Kita pengen bersilaturahmi Sampai kesini Ke Nganjuk Gitu Sekali lagi terima kasih ya Ini bisa mengkong Ini bisa mengkong Ini bisa mengkong Ini bisa mengkong Ini sejauh gaya Pak Purwanto tau gak Pak Purwanto sekarang lagi terkenal Viral? Tau Tau? Tau Dari mana? Youtube? Ya Dari Youtube Ya udah Sehat-sehat ya Pak Oke guys Sekali lagi Terima kasih banyak Untuk kalian semua Tanpa kalian Dan tanpa Allah Jujur Saya bukan siapa-siapa Saya hanya relawan jalanan Yang berusaha Untuk bertemu Dengan orang-orang hebat Yang bisa menginspirasi kita semua Untuk tetap bersyukur Akan hidup ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Selalu tebarkan kebaikan guys Dimanapun itu Bye bye guys 30 juta Ya aku dikasih 10 juta Dikasih 10 juta Terus Terus 20 juta Belum Sudah 4 bulan ini Belum dikasih Ya belum Awalnya janjinya bilang Per bulan mau dikasih 2 juta 2 juta Sebulan sekali Ini sudah 4 bulan gak dikasih 5 bulan gak dikasih Tapi saksi butuh Kenapa mba Gak dikasih Gak tau Tapi kurangnya Karena gak tau Sampun dihubungi Tidak ada Pak Lura Itu repot Kek sempat Tapi 4 bulan Sudah dihubungi Sama Pak Lura Katanya repot Belum sempat Tapi gak ada perwakilan Dari pihak manapun Mbak Eh Pak Untuk memberikan Ke Mbak 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 Apa artinya Gak ada Gak ada yang Gak dikasih Mungkin Oh itu kan Donasi itu amanah Kalau saya pribadi Mungkin Mbak Novita Tahu ya Jadi kalau Saya pribadi Mungkin Semua juga Diburah tahu Ketika kita dapat Donasi Satu perak pun Kita gak ambil Sama sekali Bahkan di air video Youtube kita Ada nama Dan nominalnya Jadi kalian bisa lihat Kalau berdonasi Misalnya untuk Mbah A Atau Mbah B Kita akan cantumkan Semua nama dan nominalnya Supaya apa Supaya gak jadi Salah paham Atau fitnah nantinya Karena Donasi itu sangat berat ya Itu berhubungan dengan Nanti kita di akhirat Gitu Hubungan Oke Jadi sekali lagi Saya pun gak tahu Kenapa alasannya Tapi saya dapat informasi Juga dari relawan Bahwa itu Menggalangkan dana Untuk Pak Purwanto Sudah terkumpul Sekitar 30 juta Tapi haknya Tidak diberikan Sepenuhnya Baru 10 juta Baru 10 juta Jadi Empat bulan Tidak dikasih Empat bulan Tidak dikasih Totalnya Yang belum diserahkan Adalah 20 juta Dengan alasan Katanya sibuk Sehingga Tidak bisa Datang ke sini Tidak dikasih Kalau dikasih Berarti rezeki Kalau gak dikasih Berarti sepan Recikiku Ya Allah Ikhwah Sehat Sehat ya Mbak Udah Mbak maaf Ini ada Sedika rezeki Dari kita Semoga bisa bermanfaat Dan Sekali lagi Nanti insya Allah Kita akan beli kambingnya Kalau misalnya Mbaknya mau kambingnya cepat Kita akan belikan Dan antarkan Nanti aja Nanti besar Nanti besar ya Jadi kan kemarin Kita sempat beli kambing juga ya Mbak ya Untuk Mbak Mbak Subenong Jadi nanti kita tinggal pesan Kita kirimkan Ke alamat ini Jadi tanpa kamera pun Insya Allah Saya akan menempatkan janji Untuk membeli kambing Mbaknya Karena inilah janji adalah utang ya Gitu Oke terima kasih Insya Allah Insya Allah Insya Allah Tapi Pak Tepanau Tentang utang Insya Allah Kalau insya Allah Kalau insya Allah Berarti enggak utang Karena ada ucapan insya Allah Oke Jika orang mau mendaku Mbak Tepanau Karena orang mau mendaku Kok Pokoknya biaya perawatannya Satu bulannya Seratus lima puluh Ngerti enggak Pak Buatnya saget Satu stok Ngerti buatnya saget Buatnya saget Tadi enggak Misalnya di Pondot Pas Idol Ada gede Kayak niki Nomor kali niki Nanti gedenya Bisa segini Pas diambil Kayak Mambil Gede Kamping bandot Ini Harganya pintar Bandotannya Tentang pak 9 juta Ex-bi-e-ni Ex-bi-e-ni I'm not naïve I can't take this bed we're sleeping in Who built the wall here in between Cause I thought that being strong was the measure of a man Delilah can you see what you've done to me I can't take this bed we're sleeping in 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 Terima kasih.